Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali di SMG Channel Ghostrike! Seperti biasa nih teman-teman, di SMG Channel kali ini kembali kedatangan produk, kembali melahirkan produk, kembali merilis produk. Ini adalah sebuah joran, ini joran terbaru dari brand Hammerhead. Mau tau apa produknya? Ini dia ya! Barangnya mana nih? Ini dia! Ternyata tepukan saya sangat manjur sekali teman-teman ya. Ketika saya tepuk tangan, langsung datang jorannya di teman-teman sama mbak-mbak cantik ini ya. Oke, mantap pokoknya. Nah, ini untuk produk yang bersangkutan sudah ada di tangan saya. Ini masih dibungkus menggunakan sarung. Dan untuk sarungnya ini ada dua warna ya. Ada warna lis merah dan juga di lis kuning. Sepertinya mungkin untuk jorannya ini berbeda ya. Tapi kita nggak tau nih karena kita belum buka. Yang pasti ini dari joran Hammerhead serinya itu Defender. Joran Jiging dari Hammerhead dengan panjangnya itu di 180 cm. Dan mempunyai dua ukuran PE. Dari PE 1.3 dan juga di PE 2.4. Oke, daripada teman-teman penasaran ya. Langsung aja kita buka, kita unboxing untuk produknya seperti apa ya. Biar teman-teman juga tau. Ini kita buka dulu di PE 1.3 yang sarungnya warna merah. Sring! Jorannya mantap sekali warnanya. Lihat, elegan sekali ya. Warnanya hitam, hitamnya glowing. Seperti saya nih, glowing. Ya nggak? Asik. Mantap sekali teman-teman. Oke, ini yang PE 1.3. Ini sarungnya kita taruh terlebih dahulu di sini. Yang satunya kita buka juga ya. Ternyata warnanya sama. Warnanya, warna dasarnya itu hitam. Dan juga ada warna gold di sini ya. Untuk satu laginya kita buka juga. Oke. Kita taruh di sini. Kalau kita lihat sekilas ini sama teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa melihat lebih detail lagi. Di kedua joran ini ya. Ada perbedaan. Oke. Kita ulas semuanya di sini. Pokoknya ya. Apapun yang patut untuk diperbincangkan di sini akan dikupas setara tajam. Setajam. Silet! Mantap. Oke, teman-teman. Untuk joran jigging ini dari Hammerhead. Ini untuk tipenya dia Japan style. Seperti joran-joran jigging pada umumnya ya. Sampai jumpa. Ini yang saya pegang di PE 1-3. Nah. Untuk EVA bawahnya. Dia lebih panjang dibandingkan dengan PE 2-4 ya. Nah. Ini EVA bawahnya dia lebih panjang. Ini teman-teman bisa lihat ke bawah. Untuk EVA-nya dia. Yang PE 1-3 itu lebih panjang. Terus juga untuk tipenya di Japan style. Untuk blanknya nih ya. Untuk blanknya dia sudah dilapisi menggunakan X-Wrap. Teman-teman ini dari bawah sampai ke ujung. Dia sudah dilapisi menggunakan X-Wrap. Untuk blanknya juga tentunya materialnya karbon. Terus untuk real seatnya dia sudah menggunakan brand dari Fuji nih. Nah. Kalau kita lihat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Untuk perbedaannya di sini kita bisa lihat nih ya. Dari PE 1-3 sampai di PE 2-4 untuk perbedaannya di real seat ini sudah kelihatan. Kalau yang PE 1-3 untuk real seatnya dia untuk putarannya ada di bawah. Ya. Untuk putarannya di bawah. Terus juga langsung nyambungnya ke blank. Tapi kalau yang PE 2-4 untuk real seatnya dia putarannya di atas. Nah ya putarannya di atas nih teman-teman bisa lihat. Terus juga untuk di bagian atas dan bawah real seatnya dia ada EVA-nya. Tapi kalau yang PE 1-3 untuk EVA-nya di bagian atasnya aja di bagian bawahnya. Dia langsung ketemu sama blank. Terus ada EVA lagi di bagian paling bawah. Nah ini terus di bagian paling bawahnya dia ada cincin warna hitam. Terus juga yang dikasih list warnanya gold. Jadi menambah kemewahan dari Joran Hammerhead Defender ini. Terus kita lari ke bagian top section nih ya. Ke bagian top section. Ini tipenya sambung bawah ataupun bad join. Terus juga di sini kita menggunakan warnanya itu warna merah. Tapi merahnya cenderung ke merah-merah hati ya. Nah terus ini warna tulisan Defender-nya ini kebalik teman-teman. Maaf. Warna tulisan Defender-nya di sini menggunakan warna gold. Jadi kalau misalkan teman-teman center menggunakan lampu. Ini pasti bakal menyala teman-teman. Jadi menambah kemewahan dari Joran Hammerhead Defender ini. Terus untuk ringnya. Untuk ringnya itu dia sudah Fuji ya. Ringnya Fuji dan menggunakan ring kaki tiga. Walaupun ini ring kaki tiga. Tapi ini ring ya bukan minuman. Ingat ya perlu di garis bawah ini ring kaki tiga bukan minuman. Nah untuk blanknya dia sudah menggunakan X30. Terus juga untuk X-Rap-nya dia panjang dari bawah sampai ujung ya. Ini warnanya cantik sekali teman-teman. Coba nih kita lihat action di atas nih ya. Coba kita bisa tes nih. Untuk action kelenturannya seperti ini. Ini yang saya pegang di P4. P4 actionnya seperti ini. Ini mantep banget teman-teman ya. Ini pokoknya ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang suka main jigging. Karena ini untuk Jorannya. Ini panjangnya di 180. Untuk PN-nya dia ada dua ukuran. Di P1-3 sampai di P2-4. Yang pastinya ini untuk handlingnya juga ini enak banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nyari Joran Jigging. Ini sangat rekomendasi banget. Oke teman-teman. Untuk mengurangi rasa penasaran teman-teman ya. Ini kita bakal tes untuk Jorannya menggunakan mesin bending. Jadi kita akan lihat seberapa bagus sih action dari Joran Hammerhead Defender ini. Yang menggunakan mesin simulator. Makanya teman-teman pantangin terus. SMG Channel Ghost Strike. Oke siapa tengok nih buat teman-teman semua ya. Jadi kita sudah ada di depan mesin simulator. Jadi ini adalah mesin buat mengetes seberapa bagus action dari Joran Hammerhead Seri Defender ini. Kita pasangkan menggunakan real Hammerhead Terarail. Siasatnya dia 4.000. Realnya sudah satu water. Sepuluhnya di Al-Munikul. Ini untuk Jorannya yang saya pegang. Di panjang 180.000 dan PN-nya yang digunakan PN-4. Nah kemudian kita eksekusi Joran ini menggunakan mesin simulator ini. Jadi kita akan mancing virtual ya. Ini kita coba masuk pernikahannya. Kita start. Kita buka dulu. Terus kita on-in. Kalau kita lawan. Kalau kita lawan. Kita ganteng dulu. Kalau kita lemas. Juga. Banyak ini. Alat. Kalau kita lepas. Itu saja. Sampai jumpa. Kita dejarlah. Tidak. Kalau kita feina berlalu. Tidak. Terus. 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 Udah... Jadi kita masih belum main kan ya? Udah gitu... Masa... Masa... Kita... Masa dulu... Udah... Ya... Udah... 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati